Persib Bandung memang tertinggal jauh dari Borneo FC yang begitu nyaman berada di ranking pertama dasarnya sementara Liga 1 musim ini. Persib Bandung pun terkunci di posisi 3 di bawah Bali United dengan perbedaan poin yang sangat tipis, satu angka. Bali United mengoleksi 41 poin, Persib 40. Persib Bandung pun bisa saja diluati PSI Semarang yang menguntit dari posisi 4 karena perbedaan poin mereka pun sangat tipis, berselisih 2 poin. Tapi terjun bebas dari 4 besar tidak pernah ada dalam benak dan bayangan Bojanhodak apalagi sampai Persib tersingkir dan tereliminir dari jalur juara. 4 besar harga mati, itu modal kami untuk masuk babak championship dan berburu gelar juara dengan kontestan lainnya, kata Bojanhodak. Bojanhodak memang pelatih yang ambisius. Dia datang melatih ke Indonesia bukan sekedar memperkaya karir kepelatihannya di sepak bola profesional. Bojanhodak optimistis bisa memberi gelar juara pada Persib Bandung seperti yang sudah diberikannya pada Kelantan FC, Johor Darul Tajim atau JDT Malaysia dan Kuala Lumpur FC. Klub terakhirnya sebelum menyeberang ke Persib Bandung. Di Kuala Lumpur FC, Bojanhodak menyumbangkan gelar Piala Malaysia 2021. Bersama Kelantan FC, Bojanhodak menghubungkan gelar Malaysian Super League 2012. Dan bareng JDT, Bojanhodak menyumbangkan gelar Liga Super Malaysia 2014. Persib punya nama besar di sepak bola Indonesia. Sudah seharusnya punya Persib bagus di kompsi liga yang diikutinya, ucap pelatih berpaspor Kroasia. Bojan menerima pindangan Persib bukan untuk meneruskan tradisi kegagalan Wismillah dan Robert Abed yang tidak bisa mempersembahkan gelar juara. Bojanhodak juga menolak melanjutkan kutukan pelatih asing yang tidak pernah bisa memberikan gelar juara pada Persib Bandung sekalipun dimodali pemain-pemain hebat di posisi bermainnya. Bojanhodak justru terpanggil untuk menghapus dan menghancurkan mitos pelatih asing tidak bisa memberi gelar juara buat Persib Bandung. Dia terpacu untuk membuktikan dia bisa memberi gelar juara. Kompetisi Liga 1 musim ini sangat panjang. Harus melalui babak championship untuk bisa meraih gelar juara. Jadi amankan dulu posisi empat besar bilang Bojanhodak. Itu sebabnya Bojanhodak tidak pernah panik disodori hasil minimalis pada tiga laga beruntun Persib sebelum kompetisi digugurkan. Bojanhodak percaya badai yang datang akan bisa diredam. Dan Persib bisa kembali ke setelan gelutnya, membabat lawannya, melucuti dan meraih kemenangan demi kemenangan di laga wajibnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!